Bismillahirrahmanirrahim Masih Abu Hurairah Hadith ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 1 nomor 124, Imam Muslim jadi 2 nomor 659 Yang artinya Nabi SAW bertanya tentang wanita tersebut Biasanya habis sholat duhur suka bersihin masjid Kok hari ini gak ada Maka para sahabat menjawab dia sudah meninggal dunia Riwayat lain tadi pagi Beliau bersabda, kenapa kalian tidak mengabariku Seakan-akan mereka meremehkan perihal kematiannya Jadi karena dia cuma wanita miskin, sudah tua, penyapu masjid Gak usah lah diberitakan kepada Nabi SAW Begitulah Maka Nabi SAW bersabda Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Kemudian mereka menunjukkan kuburannya Dan lalu Nabi SAW mensolatinya Imam Muslim menambahkan riwayat Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan atas penghuninya Dan sesungguhnya Allah menyinari kuburan-kuburan ini dengan sholatku untuk mereka Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Yang pertama adalah Keutamaan pengurus masjid Dan banyak orang menganggap reme ini menjadi marbot masjid Seakan-akan mereka itu tidak punya kedudukan, tidak punya pendidikan Kita lupa teman-teman sekalian Kalau seseorang diantara kita menjadi penasehat, menjadi pengawal, menjadi pembersih Istana presiden atau istana raja Kita sudah merasa bangga Balak-balik masuk di istana itu Bagaimana dengan orang yang mengurus istananya Allah Walaupun masjid itu sangat sederhana Tetap dia rumahnya sampai mencipta Dan dia punya nilai khusus orang itu Makanya memuliakan para marbot masjid adalah Bagian daripada agama kita Perempuan ini tidak digaji sama sekali ibu ini Dan dia selalu saja membersihkan masjid Nabi SAW Sukarela Nabi lihat selalu dia bersihkan menata-nata Wanita ini selalu membersihkan masjid Nabi SAW Dan banyak sahabat anggap ya sudah lah dia sukarela Seperti kita lihat ada seorang ibu tua datang sapuin masjid Dianggap remeh Dan memang dalam hadis ini dikatakan seperti itu Sebagian sahabat menganggap remeh Sudahlah dia sudah mati Tidak perlu disampaikan kepada Nabi SAW Bukan seorang tokoh sahabat Yang harus dilaporkan ke Nabi lalu Nabi solati Nabi SAW memberikan pelajaran bukan begitu Bahkan Nabi tanya mana kuburannya Ditunjukkan kuburannya lalu beliau mensolati Jenazah itu di atas kuburannya Ini poin Pentingnya kedudukan para marbut masjid Yang kedua Tentang bolehnya mensolati jenazah di kuburannya Tapi khusus jenazah yang mati hari itu Kalau sudah berlalu Tidak bisa lagi Nabi SAW mensolati jenazah wanitanya di atas kuburan Karena tidak sempat mensolatinya Di rumahnya Karena tidak tahu kematian orang ini Maka beliau pun pergi ke masjid Lalu mensolati jenazahnya Dan ini dibolehkan Tapi dengan syarat tadi Memang dia meninggal hari itu Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!